Berarti nanti pas ulang tahun kamu kalau aku langsung lamar jangan kaget deh Oh enggak, enggak, enggak Karena kita ngapain deh guys ya Abis itu kita ngapain nih Aulang 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 Baru juga satu bulan Mahalini membeli rumah Eh, membeli mobil mewah lagi yang harganya lebih dari 1 miliar rupiah Namun, ada yang mencuri perhatian dengan sesajen di depan sekitaran mobil Mahalini ini Untuk apa dan apa namanya? Bentar dijawab langsung oleh ayah Mahalini ya Dapatkan juga bocoran dari Rizky Febian secara langsung untuk tanggal dan bulan akan melamar Mahalini Hingga kebersamaan Ikilini dan ayahnya serta kakaknya yang datang dari Bali kemarin Terulau Mahalini di Jakarta Hingga mereka berolahraga bersama Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya Pencapaian Mahalini Raharia kekasih Rizky Febian di industri musik tanah air memang bukanlah kaleng-kaleng Sekalipun tak sedikit diantara netizen yang tak menyukai karya dan hubungan mereka Terbukti hanya dalam kurung waktu beberapa bulan belakangan ini Mahalini kebanjiran job bareng Rizky Febian rezekinya pun mengalir kencang Usai membeli rumah di bilangan Pondok Ring, Jakarta Barat pada 14 November belum lama ini Mahalini kembali membuat sesat nafas pada netizen yang tak menyukai pencapaiannya Bagaimana tidak hanya dalam kurung waktu 29 hari setelah membeli rumah Mahalini kembali mengisi bagasi rumahnya dengan mobil berwarna hitam kelas mewah Harganya pun bukan kacangan Dibanderol di atas 1 miliar rupiah Bayangkan saja tuh Jika 1 miliar dibelikan gorengan Sepertinya satu provinsi bisa terlayani Namun ada yang menarik perhatian dengan berbagai sesajian yang ada di depan mobil Mahalini dan sekitarnya ini Mimin CBC yang mencoba mengkonfirmasi gede surah harja ayah Mahalini Katanya sesajian tersebut adalah bentuk syukur bagi umat Hindu Bali ketika telah membeli kendaraan baru Mimin yang bertanya istilah atau namanya apa Ayah Mahalini yang super baik hati ini dan tidak sombong mengatakan Itu namanya ngulapin Ngulapin sendiri berasal dari kata ulap atau bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Bali yang berarti silau Silau yang dimaksudkan disini adalah seperti keadaan mata ketika menatap atau memandang sinar matahari Ulap-ulap dalam bahasa Bali berarti suatu alat yang berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar Terbentuk dari secari kahim putih yang berisi tulisan huruf-huruf keramat yang menurut agama Hindu dikatakan mempunyai kekuatan yang majis Nah biasanya itu diletakkan pada halaman di depan sebuah bangunan di bawah atap pada kolong rumah Pada saat memberi upacara gulap ngambeh dari suatu bangunan tersebut Maksudnya adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiawasa Agar supaya jika ada unsur-unsur yang ingin mengganggu menjadi silau Upacara ini bertujuan untuk menormalisasi kehidupan seseorang setelah mengalami kejadian yang mengejutkan atau peristiwa mendadak tanpa disangka Jika seseorang mengalami suatu kejadian yang mengejutkan hal ini akan berdampak pada kehidupannya Dan apabila dibiarkan tanpa dilakukan suatu upacara dapat membuat kehidupan seseorang menjadi tidak normal Bila mana ya sudah dijelaskan bahwa orang yang pernah mendapat sang kalah atau jatuh Berarti salah satu kekuatan atau unsur badan wadatnya berada di tempat kejadian Sementara ritual mulapit memiliki berbagai jenis yang sudah secara turun-temurun dilakukan sesuai ajaran agama Hindu Seperti saat menjelan Rahina Tumpet Landem Biasanya banyak yang mau beli kendaraan baik itu motor ataupun mobil Bagi umat Hindu di Bali, memapasupati kendaraan yang baru beli sangat wajib dilakukan Tidak peduli apakah kendaraan yang dibeli baru atau bekas Upacara pasupati merupakan bagian dari pancah yada di mana masuk ke dalam upacara dewa yadnya Umat Hindu memuja keagunan yang widiwasa Dalam manifestasinya sebagai sang yang pasupati atau siwa Agar kendaraan tersebut memiliki ikatan atau kimestri dengan penggunanya Tujuannya tentu untuk ngurib atau menghidupkan jiwa dari kendaraan tersebut Sehingga senantiasa bisa bersinergi dengan manusia ketika dikendarai Upacara pasupati prosesinya diawali dengan ngastawa dirta Selanjutnya dilakukan ngaturan bantan para resik, mapi uning, dan natap bantan pasupati Di luar sana mungkin ada yang berpikir bahwa umat Hindu menyembah motor atau mobil Tentu saja ini anggapan yang keliru Yang dilakukan itu adalah pemujaan kepada hyang widi sebagai sang yang pasupati atau dewa siwa Dengan memohon agar diberikan keselamatan bagi pengendaranya Selain untuk kendaraan, bantan pasupati juga wajib dibuatkan pada mesin-mesin Alat pertanian perkakas yang terbuat dari besi Upacara mapasupati ini kemudian diperingati setiap 6 bulan sekali atau saat tumpuk landam Upacara mapasupati adalah bentuk nyata rasa syukur atas peralatan yang baru dibeli Atau yang telah dimiliki sekaligus permohonan kepada hyang widi Agar diberikan keselamatan saat menggunakannya Jadi sampai disini pahamkan teman-teman dengan penjelasannya Kenapa ada sesajen di dekat mobil baru mahal ini di rumahnya di Jakarta Paran ini Itulah Indonesia beragam tradisi, suku, agama, ras, dan hal positif lainnya Yang terbungkus dalam bihineka tunggal ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Perbedaan mengajarkan kita bagaimana menghargai orang lain Dengan menerima perbedaan maka hidup kita semakin berwarna dan tentunya Tanpa melunturkan keimanan kita pada Tuhan yang Maha Esa Diketahui malam kemarin juga Rizky Febian menghabiskan waktu bersama mahal ini Di rumahnya dengan merakit meja yang baru ia beli Hingga makan bersama Tak hanya mereka berdua, ayah mahal ini Dion Raharja kakak mahal ini bersama istrinya Nindi Presidia Juga datang ke Jakarta dari Bali Yang tiba pada siang kemarin Serta beberapa kerabat keluarga besar mahal ini Ayo ini tukang baru nih Tukang kan, tukang kan Ya ayo, siang bongan Ini kita nonton aja deh Ini lagi berapa UBNK sayang kau Wah ini gemper, ini gemper UBNK Ada tambahan tukang Ini kita lagi mau buka warna Iya kita lagi buka warna Oh ini ini tuh disini Ini langsung saja, jadi dia nggak mencet Iya Tapi yang ini Kalau yang ini memang gini, udah lebih bingung Tapi ada lampu-lampunya Itu lampunya, itu meja yang sama lampu Oh yang kena terlip, pakai remote ini Hah? Ya aku kena terlip itu Ada remote-nya ya Gila lah, ini keren Keren lah Keren loh mas Jakarta ini, mas di kampung udah ada loh mas, meja kayak gini mas Pinjam nanti sekali ya Ini nyalanya kapan nih? Belum Pak, ini masih meja, Pak kembali Iya bener-bener Yaudah elah, ini tuh cuma buat gaya-gayaan Lalu buat kabel kembali Bikin meja makan bayi aja, ruwet Oh iya bukan Hah? Menyangka malah itu biar keren naik Iya bener, biar naik kalau Ternyata bisa rasanya Bisa dong Ini, ini meja makan bayi kan? Bukan dong Ini bukan Ini mau buat warnet Ini untuk jedan ini Buat warnet, Pak Nih, nih, nih Ini buat apa ya Ini kecil gini nih Ini bisa pakai ini apa yang kita desain? Ini bisa ini Oh ternyata meja bayi Tapi fungsinya apa ya dia? Iya itu fungsinya apa? Kek yang berkuat kali ya? Enggak lah Apa yang diperkuat? TK? Cuma dikembarnya bisa ada dikembarnya? Tapi tujuan saya yang kurang kuat Tuh kan Ini buat ini Hoi Tuh Eh, aduh kok gitu gak ada perkara ini Gak tahu Nah itu udah Bukan-bukan kayak Ada sesuatu yang diusah di sini Oh itu ada warna hitam sayang Nah itu dia Tau gak perlu Nah pasti ada sesuatu Ternyata Ternyata bingung juga Pada sore hari tadi juga Mereka menghabiskan waktu Dengan berolahraga badminton Atau bunuh tangkis Terus, kapan rencana Rizky Febian Mempersunting Mahalini? Melalui kanal youtube Rizky Febian dan Mahalini Beberapa waktu yang lalu Rizky Febian mengatakan Akan melamar Mahalini saat hari ulang tahunnya mendatang Entah hal ini benar atau tidak Setidaknya Rizky Febian sudah ada tujuan Atau etikat baik pada Mahalini dan keluarganya Yang bukan hanya sekedar berpacaran Tetapi ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius Yakni pernikahan Berarti nanti pas ulang tahun kamu Kalau aku langsung lamar Jangan kaget ya Oh enggak enggak Kita mau sukses bareng dulu kan Paling nunggu sepuluh tahun dulu lah Berarti agak penyem juga Tapi sama-sama aja Nunggu Nunggu aja gimana nanti Gimana yang di atas Akan ada keseruan apalagi dari Rizky Febian dan Mahalini Raharja Terus ikuti YouTube channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih